Dari dunia olahraga, PSSI menggelar Kongres Biasa Pertama Pengurus Periode 2023-2027. Kongres ini membahas persiapan program PSSI. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menggelar Kongres Biasa 2023 di Jakarta Minggu Siang. Kongres ini diikuti oleh jajaran pengurus PSSI, EXKO, anggota PSSI, Perwakilan Menpora dan NOC Indonesia. Dari hasil Kongres, PSSI akan memaksimalkan komersialisasi dan pembinaan usia muda demi prestasi Sepak Bola Indonesia. Untuk mulai mengembangkan komersialisasi daripada Sepak Bola itu sendiri tanpa meninggalkan pembinaan ya, jangan salah loh. Seperti yang kemarin saya dan Pak Waketum dan Ibu Waketum waktu kita sudah dibanding ke Jepang, itu pendapatan PSSI Jepang itu hampir 200 juta dolar. Di mana mayoritas ya dari timnas, apakah bertanding, apakah haksiar, dan lain-lain. Nah tentu dengan prestasi yang baik. Bahkan kita melihat bagaimana mereka membangun training camp seharga 100 juta dolar yang kita lihat. Nah itulah kenapa kita juga akan membangun training camp di Ibu Kota Baru, hasil bantuan daripada dana FIFA itu sendiri. Dalam kongres ini PSSI juga membahas mengenai rencana anggaran PSSI, pengesahan auditor, penetapan badan judisial, dan penyempurnaan kode disiplin PSSI. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.